Ya, saya akan beralih ke Bang Tony Rosit, karena beliau tadi juga menyampaikan ke saya kalau beliau juga ada acara. Assalamualaikum Bang Tony Rosit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Tony, saya kira tadi sudah dijelaskan ya soal keberadaan persoalan. Sebetulnya ini lebih karena persoalan internal, demokrat, tapi kemudian menyeruak ke publik, jadi konsumsi publik menimbulkan berbagai spekulasi yang berkembang di antara publik. Dan Abang sendiri sudah menulis itu di detik news.com 9 Maret 2021. Judul artikelnya KLB Demokrat, sungguh KLB yang tak biasa. Terus Anda juga menyebut KLB Partai Demokrat ini luar biasa ini karena pertama dilapkan oleh tokoh gula partai, dan kedua tokoh yang dijadikan kekamu orang istana. Sehingga memunculkan stigma publik seketika terbentuk bahwa ini adalah pengambil alian paksa. Nah, seperti apa ini? apa, konstelasinya. Dan Anda juga menulis di situ, sehingga muncul spekulasi publik yang berkaitan dengan arah dan tujuannya untuk dipres 2024. Silakan, Bang, diberikan perspektif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi Malarangeng, yang saya hormati, Bang Ahmad Yani, Mas Rizal Fadila, dan Mas Ahmad Fazinuddin. Dan semua yang hadir, mendengarkan di diskusi Zoom ini. Jadi pagi-pagi sudah mendengarkan dari Bang Andi Malarangeng, ini tepat ini. Saya lihat optimismenya yang perlu kita apresiasi. Di tengah antara hidup dan mati, Parti Demokrat. Dan cukup smart, cukup cerdas, kemudian cukup bijak di dalam narasenerasinya, dan kemudian membangun opini dan mengarahkan persepsi publik ke mana. Saya pikir sangat bagus sekali tadi kita dengarkan. Ini memang biasanya kan kalau Kongres luar biasa, disebut Kongres luar biasa, itu biasa. Tapi kalau KLB, jadi KLB itu umumnya biasa, karena memang semua ADRT itu mengatur dalam setiap parti. Tetapi kalau kemudian KLB, ini KLB yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Yang pertama, melibatkan orang luar. Urusan internal, istilahnya kan Bini KLB itu, eh, lu itu ngaco, lu itu sesat, lu itu nggak mampu, lu itu ngurus partai seenak udelih, sehingga tidak sesuai dengan aspirasi kadernya. Lu B ganti, itu KLB. Ini kemudian melibatkan orang lain yang tidak memiliki saham, tidak memiliki investasi, tidak memiliki keringat, tidak berdarah-darah, lalu kemudian ambil. Meskipun sesungguhnya ada pihak-pihak di dalam yang memang menginginkan untuk dia ambil. Tetapi mesti perlu sadar diri bahwa tidak ada hak. Kalau semua organisasi, termasuk partai, itu kemudian ada orang yang bukan kader, PMI, IHM, INU, Muhammadiyah, atau organisasi apapun, tidak pernah ikut bersusah bayah dan melakukan proses kaderisasi di internal, lalu kemudian masuk mengambil alih, memang akhirnya menjadi pertanyaan publik. Yang pertama, yang kedua, yang mengambil alih ini adalah orang yang menjadi bagian unsur pemerintah atau penguasa. Sehingga kemudian muncul berbagai pertanyaan, masa sih dia sendirian, wajar kalau kemudian publik lalu menduga-duga, berspekulasi, punya asumsi-asumsi yang liar. Di belakang, jangan-jangan Pak Muldoko itu bukan kemauan Pak Muldoko sendiri. Ada kemauan orang-orang dibalik Pak Muldoko dan seterusnya. Yang kita khawatir, satu poin yang saya setuju dengan Bang Adi Malarang yang tadi, bahwa ini bukan, atau bisa orang mengatakan gudeta demokrat, ini bukan persoalan internal demokrat, tapi ini adalah persoalan demokrasi. Yang kita khawatirkan bukan hanya hari ini, kita khawatir ini kemudian menjadi tradisi, ke depan di mana ada orang-orang di luar partai, memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk mengambil alih partai yang bukan miliknya. Dan dia sama sekali tidak terhubung dengan partai itu. Ini yang kita khawatirkan. Akhirnya menjadi tren di masa yang akan datang. Seolah-olah ini memberi peluang. Kalau sampai ini kebetulan sukses, KLB ini kemudian disahkan, dan tadi Pak SBY, beserta seluruh jajarannya, AHY dan semuanya, itu kehilangan eksistensinya di demokrat. Ini bahaya buat di masa depan. Ada dua hal yang perlu menjadi sebuah analisis. Kalau pertama secara normatif, undang-undangnya jelas bahwa itu banyak pelanggaran terhadap proses ADART. Otomatis sulit secara hukum untuk carikan jalurnya mengabsahan terhadap KLB tersebut. Tetapi kita perlu pahami, politik itu kan atraktif. Banyak ahal-ahal yang di luar nalar, banyak ahal-ahal yang di luar ekspektasi, banyak ahal-ahal yang di luar prediksi, yang kemudian keluar dari rel-rel, yang disebut dengan normativitas itu. Dan ini kan sudah sering terjadi. Sederhana logika, yang kemudian kita secara objektif melihatnya, Masuk sih, Muldoko mau dikorbankan. Ini kita vulgar saja masak sih, Muldoko mau dikorbankan. Sudah becek-becek, sudah basah-basah, orang Jawa bilang sudah beletok-beletokan di sawah, terus kemudian dibiarkan begitu saja. Kira-kira gitu kan. Seandainya ada orang-orang yang berada di belakang Muldoko, tega melihat Muldoko perang sendiri. Ya. Yang saya utapkan ini adalah logika politik, bukan logika normatif. Saya yakin ini sudah dihitung betul oleh demokrata. Apakah kemudian, dari sini lalu, ada komunikasi-komunikasi, yang disebut dalam politik itu negosiasi-negosiasi, win-win solution antara PSB dengan pihak Muldoko, CS. CS itu bisa diartikan macam-macam gitu. CS yang ikut KLB, maupun CS yang di belakang KLB. Apalagi kemudian, yang kita agak miris juga, ini Pak SP kan mantan presiden. pernah berkuasa 10 tahun. Kalau kemudian ini nanti diambil alih, betul sukses di dalam proses mengambil alihan yang kemudian kemenkumham, nada-nadanya, kalau kita lihat kemenkumham itu sudah bersuara, nada-nadanya, bisa saja nanti, kemudian betul-betul diambil. Apa yang kemudian terjadi? publik akan kemudian diberikan satu warisan narasi bahwa ada semacam balas apa istilahnya itu, mengambil kekuasaan lama untuk diambil pada kekuasaan baru. Semua itu ada alasannya kalau kita buat narasinya. Jadi, coba kita berpikir lebih seandainya, seandainya, ini kan sebenarnya menjadi geger, itu dua hal, karena luar, yang kedua, nggak ada konflik, nggak ada konflik yang berkepanjangan, lalu tahu-tahu KLB. Coba kita belajar seperti Anas misalnya. Anas, pendatang baru di Demokrat. Apa yang kemudian dilakukan? Dia beresin dulu di semua kepala ketua-ketua cabang itu. Makanya Pak SBY menjadi presiden begitu kuatnya, nggak bisa juga menghentikan pelaju Anas jadi ketua demokrat, ketua umum demokrat pada saat itu. Yang dilakukan adalah bersih-bersih di cabang, ketua-ketua cabang, ditanam orang-orangnya. Andai saja Pak Muldok kalau melakukan ini, beresin dulu ketua-ketua cabang, minimal dibuat konflik-konflik ketua cabang, jadi di setiap ketua cabang itu ada dua kepemimpinan. Nah, ini Pak Bidik tidak terlalu merespon begitu kaget terhadap apa yang dilakukan dalam KLB itu. Setelah konflik langsung ke cabang, DPD juga konflik, ada dua kepemimpinan rame di berbagai tempat, disitulah ada narasi, ada semacam tangga yang bisa diterima oleh publik, kemudian muncul KLB. Ini tidak ada angin, tidak ada hujan, betul ada sejumlah orang yang dipecat, tapi kan mereka tidak teriak, mereka diam. Tapi kemudian muncul-muncul mereka, lalu lalu muncul lah KLB secara silent. Lebih ironi lagi, awalnya mereka menolak tuduhan itu, ini kan menurut saya tidak gentle, dari awal mengatakan, oh enggak, jangan ikut-ikutan, kami tidak ikut, oh enggak, apa itu, anak konsolidasi, bukan melakukan kodeta, tapi terputih melakukan kodeta. Ini politik itu persepsi, akhirnya persepsi publik itu menghukum dari kejanggalan-kejanggalan semua ini. Nah ini yang nampaknya tidak cantik untuk diperhitungkan dan dipersiapkan oleh para peserta KLB. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa orang-orang yang kebetulan berada di kader-kader mantan-mantan kader demokrat yang sekarang berada di luar keberkiraan itu tidak percaya diri. Sehingga harus kemudian orang Jawa bilang ngebun orang lain yang dianggap memiliki kekuatan untuk bisa take over. Dari sisi moral politik memang ini menjadi persoalan serius bagi masa depan demokrasi. Menurut saya ini bisa dijadikan sebagai bentuk catat demokrasi kita. Dan ini kalau sampai disahatkan memang berbahaya. Tetapi kalau kemudian kita bicara sesungguhnya apa skenario yang ingin dibuat yakinlah saya ingin meyakinkan tidak menuduh siapa-siapa yakinlah bahwa Pak Muldoko itu tidak sendiri. Jadi bodoh kalau ada orang mengatakan bahwa Pak Muldoko itu sendiri. Pak Muldoko tidak sendiri. Pak Muldoko ketika melakukan apapun pasti sudah bicara dengan banyak pihak pasti sudah minta pendapat berbagai pihak pasti sudah sharing berbagai pihak gitu kan. Kecuali Pak Muldoko tidak punya jabatan dalam konteks ini yang melekat di dalam kekuasaan sendiri gitu kan. Itu tidak kita hitung. Tetapi ketika beliau sekarang berposisi sebagai KSP maka tentu beliau tidak akan sendiri karena menurut saya kalau sendiri sementara melekat di dalam dirinya itu akan menarik nama-nama yang lain yang tentu saja nama-nama itu yang akan ditarik-ditarik oleh publik itu sudah dimintai pendapat dimintai diajak sharing dan dimintai masukan. Lalu kalau kita mau jujur seperti itu lalu sekenarinya apa? Saya nulis dua kali di detik.com soal ini sebelum terjadinya kudeta saya nulis siapa aktor sesungguhnya dibalik kudeta itu rencana kudeta itu sedikit sebenarnya sudah saya singgung beberapa waktu sebelum terjadinya KLB kalau kemudian tadi Bang Andi Malarangeng menyinggung soal 2024 tidak hanya 2024 bahkan Pasca 2024 kalau 2024 itu kan hanya Presiden pemilihan Filistin atau Pilpres maksudnya nah ini mau membuat sebuah gerbong kita harus pahami bahwa saat ini yang mulai muncul itu ya itu ada dua gerbong satu adalah gerbong Anies Basredan dimana Belkar dan Nasdem sudah mulai melakukan konsolidasi dan sempat menyinggung soal itu yang kedua adalah gerbongnya PDIP Gerindra dimana kita tahu Pak Prabowo sudah mulai melakukan konsolidasi untuk persiapan 2024 ya kemudian nampaknya mau ada gerbong yang ketiga untuk mengakomodir orang-orang yang sudah pensiun tapi pengen akses di politik jadi targetnya ya kalau bisa Presiden Presiden ada Presiden 2024 kalau bisa wakil wakil tapi kalau nggak bisa paling tidak mereka masih bisa punya kendaraan untuk mengartitualisikan politiknya masih akses di hidup di politik tidak nganggur kira-kira seperti itu jadi ini mencoba untuk berorientasi pada Pilpres 2024 tapi juga yang terpenting adalah Pasca 2024 ada orang-orang yang butuh kendaraan kenapa kok demokrat kalau gerindra nggak mungkin karena gerindra ada di dalam kenapa bukan juga PDP selama ada Bumegawati PDP nggak bisa digoyang meskipun ada cerita-cerita dibalik PDP itu tetapi poinnya selama masih ada Ibu Megawati tidak akan pernah digoyang maka yang dilakukan oleh Ganjar itu justru menurut saya lebih realistis mencoba untuk menggunakan jalur sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Jokowi di 2014 mengejar supaya elektabilitasnya tinggi melampaui Buan Waharani terus kemudian memiliki potensi yang cukup besar untuk menang di PP 2024 maka Ganjar serius soal ini ya kita dengar cerita ada larangan untuk mempolo Ganjar itu kan kita kita dengar itu dan sebagainya dan sebagainya ini ini lebih realistis lebih gentle dan lebih rasional apa yang dilakukan oleh Ganjar kalau kemudian Partai Islam nggak mungkin Pak Muldoko nggak cocok jadi ketua P3 misalnya nggak cocok jadi ketua PKB misalnya nggak cocok jadi ketua apa namanya jadi ketua PAN misalnya nggak cocok apalagi ketua PKS kalau kemudian art-artiknya bikin partai baru emang mudah tanya nah Bang Yanni yang bikin partai baru kebutuhannya luar biasa sulitnya luar biasa apalagi Pak Muldoko menurut saya kalau dilihat tadi elektabilitasnya juga masih kecil tidak hanya elektabilitasnya masih kecil tapi potensi untuk meningkatkan elektabilitas ini berat jadi kalau kita lihat sosok ini saat ini kalau kita lihat elektabilitas itu ada elektabilitas yang stagnan Prabowo itu susah untuk dinaikkan elektabilitasnya misalnya karena masih banyak tokoh-tokoh kemudian ada elektabilitas itu dinamis naik turun tapi ada apa namanya potensi turunnya agresifnya lebih tinggi ada yang progresif artinya punya potensi dalam kotak ini Pak Prabowo itu Pak Muldoko maaf itu adalah tokoh yang nampaknya tidak ada sesuatu yang bisa membuat kecuali ada ekstra order ada sesuatu yang unpredictable potensi untuk menaikkan elektabilitas sendiri nampaknya agak susah karena beliau bukan bagian daripada racing star beda dengan AHY misalnya sangat plukulatif dengan berbagai kayak gini katakanlah kasus ini dengan adanya situasi seperti ini itu akan naik tapi ketika datar datang turun artinya apa masih bisa diolah untuk naik tapi Pak Muldoko memang tidak mudah untuk membranding Pak Muldoko oleh karena itu dengan adanya kendaraan relatif lebih lebih bisa untuk menaikkan elektabilitas sendiri tetapi perlu diingat tidak cukup dengan Pak Muldoko tidak cukup dengan Pak Muldoko dari sinilah kemudian kita perlu membaca dari semua aspek dari semua sisi pengambilan alehan dari atau take over Partai Demokrat tetapi memang kalau kita mau bertanya kira-kira nanti kira-kira nanti kira-kira nanti siapa yang menang tentu jawabannya tidak normatif kalau saya melihat masih 50-50 pertama saya katakan 50-50 pertama saya katakan ini 50-50 karena politik itu melampui jalur-jalur hukum ini yang seringkali terjadi jadi tidak normatif sehingga kalau kemudian Muldoko kalah atau dikalahkan dalam konteks ini berarti tidak semata-mata karena memang itu pelanggaran ADART tidak ada ruang untuk bisa membenarkan secara hukum tidak semata-mata itu pasti ada komunikasi-komunikasi di panggung belakang apa komunikasi-komunikasi itu ya kita akan lihat dan siapa pihak-pihak yang melakukan komunikasi itu kita akan lihat tapi kalau komunikasi-komunikasi itu buntu saya menduga peluang Pak Muldoko untuk disahkan KLB-nya itu besar nanti kita lihat jadi kita jangan berpikir linear dalam konteks ini maka dalam hal ini demokrat diuntungkan sebenarnya kalau prosesi KLB ini terjadi satu oleh internal saja kemudian yang kedua melalui sebuah proses terjadinya konflik-konflik di bawah butuh waktu maka menurut saya ada semacam simpati publik atau dukenan publik kepada mereka yang melakukan KLB kenapa karena di demokrat sendiri ada sejumlah orang yang memiliki pengaruh publik dan menjadi korban dan yang kedua di demokrat sendiri itu ada orang publik sudah memberikan sebuah penilaian itu seperti partai family ini yang seringkali mendapatkan kritik dari publik seandainya kita-kita berandai-andai itu internal saja di partai demokrat terus kemudian ada proses waktu dimana terjadi konflik-konflik yang agak panjang dan untuk pantas-pantesan melakukan KLB saya pikir simpati publik kepada KLB itu besar tetapi justru ketika ini melibatkan orang luar orang luar itu adalah bagian daripada kekuasaan lagi-lagi bagian daripada kekuasaan terus kemudian mendadak dilakukan ini simpati publik terbalik akhirnya sekarang kalau kita lihat elektabilitas akhirnya naik orang semua ira-gara tanang jawa gini ya memang Pak SBY itu ada salahnya tapi ya jangan digituin lah kita perlu pahami bahwa preferensi psikologis masyarakat kita itu jauh lebih besar daripada preferensi rasionalnya masyarakat akan menilai kasihan amat dipunyokunyok sudah jadi presiden 10 tahun ya setidaknya punya jasa kepada bangsa ini lalu diambil ales demikian rupa ini kemudian menyentuh emosi publik dan pada akhirnya banyak yang memberikan simpati dan dukungan kepada Pak SBY dan keluarga beserta seluruh partai demokrat ini kira-kira sebagai sebuah gambaran umum terima kasih telah-kira